Intro Saber, ketemu lagi sama aku Anissa Desela dan sekarang kita lanjut lagi main Minecraft Hardcore Vampirina Hooray Gimana episode kali ini Aku bakalan bikin benteng Takeshi yang mengelilingi rumah aku dan aku juga pengen reveal keindahan rumah aku guys, kadang rumah aku udah jadi jadi kemarin pas aku gak main Minecraft gak upload, Vampirina karena aku bikin rumah, please terus terbawa suasainnya sampai akhirnya jadi soalnya kalau di video pasti bakalan check a lot of time banget ya, butuh waktu banget jadi mendingan sekarang kita langsung let's go let's go oki doki, arti choki tadaaa, look liat dong rumah aku kayak ya biasa aja sih ya tapi at least nanti kita bisa bikin rumah kita lebih berwarna dan lebih asterik I hope ini ceritanya kayak rumah-rumah Victorian vibe gitu lah kayak rumah vampir-vampir pada umumnya ini vampirnya masih miskin dan kemudian kemarin ada yang kayak komente bikin pager untuk ngelilingin wilayah kita boleh banget jadi kita nanti gak usah takut lagi ya sama makhluk-makhluk goib makanya kita bikin benteng Takeshi ini ada sisa perwud-wudan dari kemarin aku farming pohon eboni dan juga si umbrana ini kayaknya bakalan aku ubah untuk kita jadikan the power of benteng Takeshi ya kita segimana seininya kita aja kayak gini kayak jauh banget deh petangnya ya pokoknya sekeliling kita aja lah yang sekiranya mau diiniin dulu sementara ya dari daerah sini nih yang farming ini dari sebelah sana kesana 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 pokoknya gitu lah jadi gimana hari kalian semoga hari kalian cerai-cerai selalu jadi kita room tour dulu ya ala-ala banget room tour ini rumah aku tapi aku belum tambahin jendela sih kayak bener-bener baru jadi setengahnya banget gitu nah belakangnya kayak gini tada tuh liat ini aja belum mohon maaf banget ya ini bekas kemarin soalnya kan aku pengen kayak si planknya tuh ngadep kayak gini loh jadi kayak biar cantik gitu mau gak mau harus ditambahin apa namanya dirt dulu dan ini tuh nyambung ke si pohon ini karena aku sih cinta itu sama pohon sakral di belakang rumah kita yaudah deh belakangnya kayak gini terus kemudian tuh ini tiga tingkat ceritanya ala-ala banget ya menaranya menara yang belakang lebih tinggi daripada menara yang sebelah sana terus kemudian disini ada satu jendela besar yang belum aku kasih jendela sama sekali interiornya belum di dekor bahkan lantainya pun belum ada apa-apa jadi kalau misalnya kita masuk dari sini terat tuh kurang lebih atasnya kayak gini nah ini aku kayak belum sempat beres-beres banget jadi kayaknya kayak gini dulu sementara ini rencana aku pengen jadi dapur nah untuk era-era gak sih maksudnya untuk bagian tempat chest aku aku pengennya underground di bawah tanah untuk chestnya jadi kayak semua wilayah per-chestan aku pengennya di bawah tanah ini kayaknya kurang nih salah ini saya ya kayaknya aku udah gak sabar banget sih dekor-dekor terutama aku menantikan edisi pojok kreatif ya jadi kalau kalian yang mau ngirim kayak fanart-fanart gitu boleh banget ke IG aku nanti aku hasil fanartnya mau aku pajang disini sebagai lukisan karena kan kita ada bibliograf ya jadi kayak wow banget I can wait pengen melihat karya-karya kalian versi Vampirina season ini ya kan nah terus kemudian ini menara yang menara pertama deh kayaknya aku bilangnya karena aku pertama kalau bikin menara disini ini rencananya aku gak tau ya mau dibikin apa paling tempat enchanting kayak gitu-gitu dulu untuk sementara terus kurang lebih kayak gini cukup luas dan kita bisa melihat pemandangan-pemandangan dari berbagai sisi untuk naik ke atasnya nanti aku mau bikin elevator elevator block mods gitu tapi sementara kita pakai ladder dulu nah ini yang lantai keduanya kurang lebih kayak gini kita bisa melihat pemandangan yang indah-indah terus ini kita bisa ada area keluar tuh kayak gitu coba kita lihat dari sini tadaaa enchanted banget kan ini tuh kayak ala-ala balkoni ala kadarnya gitu soalnya aku kayak aduh pengen banget dikonekin sama pohon ini gitu jadi kayak mendadak bikin balkoni begini lanjut ke tower yang berikutnya nah towernya disini sabar ini juga belum aku beresin ya ampun please banget ya mbaknya PR banget ini kemudian nanti kita kalau mau naik ke lantai paling atas kayaknya ini mau aku jadiin ruang enchanted aku deh karena kan dia di atas ya tapi gak tau juga nanti aku misalnya pengen bikin yang versi lain bisa banget jadi kurang lebih kayak gini rumah aku jadi sekarang kita bakalan smeltingin dulu gelas karena emang aku harus ngisi sih nah untuk kacanya aku kepikiran ingin pakai warna hitam atau warna putih gitu itu yang masih aku galaukan kayaknya sih untuk mencapai vibesnya aku gak tau kalau warna hitam dia bakalan clear gak ya si jendelanya jadi kita harus coba dulu sih masih berantakan banget mohon maaf banget ya sabir ya abis itu aku juga pengen lanjut bikin fans kayaknya aku pengen benteng takesinya warnanya ungu dan hitam jadi kayak sesuai sama vibes rumah aku untuk yang fansnya kita ambil warna apa yang bagus ya umbran kayak gini cantik banget atau eboni juga cakep kayak lebih maco gitu vibesnya jadi kayaknya untuk fansnya eboni terus untuk blocksnya kita pake yang umbran ya sabirnya kurang lebih seperti itu wilayah kita aman alhamdulillah jadi kalau kita gak tidur malam juga fine-fine aja tapi sebelumnya aku pengen makan dulu supaya bon appetit bon appetit sekali bukan nah misalnya aku ada pewarna hitam gak ya let me cek dulu aku ada ingsek gak kalau gak ada besok berarti sekalian oh ada untungnya ada sisa ini juga gak tau bekas apa oke kita coba bikin dulu segini aja oke kita bikin segini dulu terus kita jadiin ini glass pen untuk melihat hasilnya ya coba kayak gini oke cakep masih tetep kelihatan kok view luarnya kayak gimana gitu ya kan masih clear kupikir bakalan kayak mendem gitu kan oke jadi kita pasang dulu semuanya disini oh yang ini belum cape banget oke ini aku udah bikin kurang lebih segini gak tau sih cukup atau gak tapi semoga aja cukup ya sabir ya nanti besok kita tinggal pasang aja sekarang kita tidur dulu tadi aku paket kupikir ada Minotaurus ternyata Sapina good morning good morning good morning everybody oke udah beres nih nah sekarang kita siap-siap bikin benteng take sih i hope disini aman-aman aja kayaknya sih aman-aman aja ya gengs ya semoga sih ya kurang lebih aman jadi kita bakalan mark dulu tempatnya dan revenge yang ini ke daerah situ udah aku tutup tuh ini ada bekasnya oh my gosh lagunya minecraft nostalgia sekali lagu minecraft gak aku matiin karena kayak senostalgia itu guys jadi kita mulai dari yang sana dulu ya oh dari sini kayaknya dari kayaknya dari ya dari sini sabar kita acak aja oke aku mark dulu nanti baru kita mulai pasangin itunya ini aku gak bisa kasih air soalnya aku gak pengen merusak katanan lavender fill-nya tadi tadi musiknya kenceng banget ya bun nah kita pasang dari sini aja dari yang sugar cane sugar sugar nah dari sini so kita pasang bloknya dulu yakin yakin sini kita butuh banyak banget umbran sama si Ebony lagi setelah kemarin aku beres bangun rumah ternyata kita masih butuh dia banyak sekali iya kan nah kurang lebih kayak gini terus nanti kita kasih ini nah gitu satisfying sekali pemirsa terus nanti atasnya supaya lebih proteksi kita kasih slab nah gitu deh cakep banget sumpah kombinasi warnanya tuh cantik banget tada oke alajet tuh benteng pakai si kita ya kan tapi nanti kalau misalnya aku butuh lahan lagi ini bakalan aku perluas atau aku perbesar ya ini aku baru beres ngemark doang tau gak sih belum beres kasih pagernya dan sampai malam sampai aku dikejar-kejar zombie sama harpi terus ada vampir juga tau yang nongol disini tapi kayaknya dia udah gak ada deh sekarang wah exhausted banget bestie tapi gak apa-apa ya demi demi benteng takesi kita ya kan hampir mati aku tiba-tiba lagi adem-ademnya kan bikin benteng takesi diserang dari belakang mainnya belakangan males oke nah ini aku baru sampai sini aku sengaja bikin gede space-nya supaya nanti aku bisa kalau misalnya pengen bikin farm gitu gak usah ekspansi lagi terus bikin apa-apa gitu lah kurang lebih begini nah disitu juga ada gua ternyata soalnya aku harus nge-clearing jalannya dulu kan supaya enak nih naro-naro ininya plank-planknya gitu loh kebetulan lavender fill ini aku taro-taro in buat nanti kalau misalnya butuh lagi kan nah gitu terus nah nanti kita kesini problematika musuh kita disini yang terbesar sebenarnya cuman minotaurus sama harpi doang cuman harpi kan dia tuh kayak penakut banget dia kalau darahnya udah sedikit dia pasti bakalan kabur gak akan lanjut nginin kita tapi yang lumayan sakit itu tuh si minotaurus sih tapi dia juga kayaknya red spawn disininya agak jarang ya untungnya kita deket sama desa sih dan untungnya juga sarang naganya gak aktif jadi kita gak usah ketemu naga karena kayak agak ribet juga kalau si naganya ke wilayah kita dia bisa bakar rumah aku karena rumah aku 100% bahannya itu dari itu kayu kan jadi kayak bahaya banget bisa kebakaran rumah aku oke ini udah kita udah nemu dari ujung ke ujung sekarang kita tinggal taruh fence nanti aku bikin gate 4 arah mata angin jadi di depan belakang kanan kiri gitu ini aku udah bikin kurang lebih 2 stack lebih lah ya semoga sih cukup ya 2 stack lebih ini aduh aku lover jadi kita makan dulu supaya bon appetit right oke bon appetit sekali oh iya tadi aku harus ngisi yang bolong sebelah sini ini udah senjak lagi aja nih kita ngopi-ngopi dong disini gak ada ikannya ya kita harus taruh ikan sih untuk di kolam itu oke ini last udah deh abis ini kita tinggal nambahin bagian atasnya aja slab supaya lebih proteksinya lebih oke gitu ya dan ini kita pasti butuh banyak banget umbran slab baru deh nanti kita uh udah tumbuh lagi aja tuh pohonnya cepat sekali aduh please ini kita pakai metode mundur mundur-mundur cantik ya harus sabar kayaknya aku harus naik ke atas ini deh ke atas si slabnya supaya lebih gampang nah disini oke selamat menikmati 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 selamat menikmati